Halo, sampai balik lagi di channel Sporty ID, masih berguna, Dimas Aji dan kali ini kita akan review sepatu bola speks Indonesia yang berkolaborasi dengan Boa Solosa penasaran? Let's go! Karena sepatunya spesial, otomatis boxnya juga harus spesial kita mulai review dari boxnya dulu ya dia menggunakan box yang sekarang berwarna merah udah nggak lagi pake warna coklat nah disini boxnya ini udah nggak diselimutin lagi seperti spesial-spesial sebelumnya nah sekarang untuk boxnya ini menggunakan stiker, jadi jauh lebih simple untuk di bagian stikernya sendiri, disini ada tulisan Illusion dan ini adalah logo dari Boa Solosa B besar dengan dalamnya ini ada tulisan S ya, atau huruf S jadi Boa Solosa, di bagian bawahnya disini ada rumah Solosa dan logo speks di bagian atas pattern di bagian bawah kanan ini dia ada logo dari Boa Solosa juga dan kalau di sisi bagian luar atas, atau kiri atas, itu dia pattern daripada sepatunya yang nanti bakal kita bahas sedangkan disini ada nomor punggung andalan dari kakak Boci bagian lainnya standar, disini cuma ada keterangan size, kemudian pembuatan dan lain sebagainya sekarang kita langsung aja bahas ke sepatunya sip, ini dia sepatunya kalau kita lihat dari looksnya, kelihatan mahal ya kita lihat dari detailnya disini ada logo dari Boa Solosa kemudian kita beralih ke bagian atasnya ada logo speks kecil nih di bagian tangnya sedangkan untuk penghiasnya disini ada tulisan Rumah Solosa mungkin ini adalah tema dari sepatu ini ya untuk di bagian tangnya juga tersemat tulisan akselerator yang merupakan silo dari sepatu ini sedangkan logo speks melintang cukup besar di bagian sisi luar kalau di bagian belakangnya ada tulisan Illusion yang merupakan seri dari sepatu ini beralih ke bagian dalam, disini ada bintang 4 udah kayak perwira aja ya tapi disini menunjukkan bahwa Buakaka Aboci ini sudah mengoleksi 4 gelar Liga Indonesia luar biasa kalau di backgroundnya sendiri, disini ada silhouette dari logonya Boa Solosa kalau di bagian hillnya, ada logo dari Boa Solosa lagi untuk sepatu yang sebelah kiri kalau yang sebelah kanan, disini ada nomor punggung andalanya yaitu 86 walaupun menurut gue agak kebesaran ya nomor punggungnya ini untuk bagian belakangnya, dia lebih polos aja tapi kalau kita lihat dari desainnya memang kelihatan glossy gitu ya warnanya cocoa cream kalau patternnya, handfillnya ini sudah cukup terasa dan menurut gue ini sudah cukup baik mengingat ini adalah Head Grade Pro sedangkan bagian yang paling menarik adalah bagian insole-nya insole-nya dia punya desain yang keren kelihatan mewah juga kalau di sebelah kiri ini ada logo Boa Solosa sebelah kanan ini ada logo specs sayangnya, belum bisa dilepas untuk insole-nya kalau talinya dia 11-12 dengan colorway di bagian upper-nya ada tambahan aksen ataupun motif dan ya, ini adalah sepatu Illusion 3 Pro X Boa Solosa tanpa mengecilkan pemain lain Boa Solosa memang talenta terbaik yang lahir dari bumi Papua jadi memang layak banget untuk berkolaborasi dengan Specs Indonesia dan Specs juga sebenarnya bukan hal baru ya untuk kolaborasi dengan para legend timnas Indonesia karena sebelumnya juga sudah berkolaborasi dengan Bambang Pamungkas sekarang kita bahas ke bagian materialnya untuk yang di Grade Pro ini dia menggunakan material sintetis sintetisnya ini sudah cukup enak menurut gue sudah lentur dan juga nyaman banget untuk di bagian upper-nya sayangnya yang perlu jadi catatan adalah shape-nya yang ramping benar-benar langsing jadi menurut gue kalau misal lu punya tipikal kaki yang medium atau bahkan lebar mending di upsize atau ambil seri lain lebih gue rekomendasikan sih dari keluarga Riecto ya kalau dari keluarga akseltor kurang lebih ya seperti ini shape-nya nah material sintetisnya ini di bagian depannya itu teksturnya benar-benar yang nge-grip jadi memang untuk sentuhan dengan bola jauh lebih enak sedangkan ini ada tambahan layer yang berupa teksturnya ini tadi kalau sisi bagian belakangnya menurut gue sudah enak dia juga punya kelenturan yang lebih oke tapi juga tetap kokoh karena bagian heelnya berfungsi untuk melockdown kaki kita dengan baik dan yang menurut gue menarik juga ada extra hole di bagian sini jadi memang lebih mengunci lagi pergelangan kaki kita untuk bagian lidar sepatunya sendiri dia punya material sintetis dengan desain yang oke sebenarnya desainnya simple aja tapi dia punya warna yang glossy seperti ini nah untuk desainnya dari bagian tangnya sendiri ini dia lebih aerodinamis dengan pemecah yang seperti ini di bagian tangnya dan menurut gue ini akan memberikan kenyamanan ekstra juga sih jadi nggak akan mengganggu bagian punggung kaki kita nah kalau bagian dalemannya sendiri ini bagian dalemannya menurut gue sudah cukup lembut kalau misal kita ngomongin di Great Pro ya kalau di Great Elite nggak tahu nih nanti bakal kita tunggu ya karena memang belum rilis nih untuk yang di Great Elite baru ada yang di Great Pro ini tapi kalau misal kita ngomongin bagian insole-nya sudah cukup lembut dengan material tekstil biasa standar kalau bagian dalamnya kelembutannya ya udah biasa lah aman talinya tali pipih dan tali pipih memang punya kelebihan nggak gampang lepas ya dibandingkan dengan tali yang punya ketebalan ataupun tali yang bulat yang mana sekarang udah jarang juga digunakan di sepatu-sepatu futsal ataupun sepatu bola kalau dari segi material menurut gue ini adalah salah satu material yang punya tingkat kelenturan yang cukup baik sekarang kita beralih ke bagian outsole-nya di mana sole plate dari Illusion 3 Pro ini masih tetap dipertahankan dia menggunakan dual plate jadi terpisah antara bagian belakang dengan bagian depannya bagian belakang ada 4 stat sedangkan bagian depan ini totalnya ada 7 jadi kalau ditambah ada 11 stat yang siap mendorong kakilu ke area pertahanan lawan sepatu ini juga punya cengkraman yang cukup baik karena memang dia menggunakan stat yang blade keseluruhannya jadi bener-bener akan memberikan cengkraman dan juga traksi yang enak lah pokoknya landingnya juga kerasa lebih soft gitu karena dia nggak terlalu tinggi juga dan memang ini diperuntukkan buat lo yang suka mengandalkan akselerasi ya ataupun kecepatan makanya memang statnya segitiga semua kayak gini dan untuk memperingan sepatu ini jadi bagian tengahnya ini memang dia nggak dikasih elemen rubber atau TPU di bagian outsole-nya tapi tetap tenang karena internalnya ini udah cukup untuk menopang bagian tengah sini jadi tetap aman colorway-nya juga menurut gue sih standar ya nggak yang glossy banget tapi udah cukup kelihatan loss-nya oke lah gitu untuk bobotnya sendiri sepatu ini ada di angka 59 kg kalau gue ikut nimbang kalau nggak cuma di 170-an gram aja dan itu ada di size 40 jadi bener-bener yang ringan banget keluarga akselerator memang udah cukup terkenal dengan keringanannya ya jadi ini adalah salah satu sepatu yang bakal cocok buat lo yang suka dengan akselerasi nah untuk harganya sendiri ini ada di harga banderol 699.800 tapi bisa lo dapatkan dengan harga 500 ribuan aja dengan cara klik link yang ada di deskripsi lo bisa main ke Shopee kita atau Tokopedia atau mau konsultasi size terlebih dahulu juga boleh banget langsung aja hubungi admin WA kita store kita juga masih ada di Sleman, Yogyakarta buruan mampir kalau misal sepatu ini itu bisa dibilang memang limited dan juga special edition jadi siapa cepat dia dapat ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan tentang Illusion 3 Pro X Boa Solosa ini buat dulu yang punya pendapat lain tentang sepatu ini boleh banget kita sharing di kolom komentar terima kasih sudah menonton sampai akhir kita ketemu lagi di video-video selanjutnya tetap di Sporty ID, Kibla Sport Sang Juara sub indo by broth3rmax